selamat menikmati 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 Dekan Fakultas Da'wah dan Komunikasi UIN Radin Fatah Palembang Dr. Ahmad Charifuddin mengatakan alumni mahasiswa harus memiliki daya saing yang kompetitif agar mampu bersaing di dunia kerja serta memiliki wawasan keislaman yang moderat karena keberagaman Indonesia ini adalah sesuatu yang mutlak selamat menikmati baik terima kasih tema ini yakni alumni yang memiliki daya saing yang tinggi memiliki daya saing yang kompetitif kenapa harus kompetitif karena persaingan di dunia kerja saat ini sudah sangat luar biasa sangat luar biasa dalam tanda ketik berat kalau tidak memiliki jiwa tidak memiliki daya saing yang kompetitif maka khawatir akan jatuh berkelipangan di tengah jalan artinya tidak mampu bersaing karena itu kita berharap melalui tema ini memiliki daya saing yang tinggi memiliki daya saing kompetitif dan memiliki wawasan keislaman yang moderat memiliki wawasan keislaman yang moderat bahwa keragaman yang ada di Indonesia bahkan di dunia kan merupakan sesuatu yang mutlak jadi bahwa ada laki-laki perempuan ada umat islam dan islam itu kan sudah jadi kemutlakan karena itu tidak bisa kita hindarkan yang terpenting adalah bagaimana kita memiliki sikap yang moderat di dalam beragama sehingga kita tidak tidak saling menyalahkan tidak saling memblok tidak saling menuduh sehingga kehidupan keberagaman kita kita juga menjadi nyaman dan ini sudah realita artinya realitas yang kita hadapi kalau alumni tidak memiliki wawasan yang moderat maka khawatir justru akan menjadi memicu pada kelompok-kelompok sempalan yang radikal yang fundamental sehingga tidak sesuai dengan landasan dan norma-norma akama sebenarnya Pertanyaan yang kedua nih Pak bagaimana sih pendapatan kembali di sebelum kali ini kan sekarang itu sudah diperbolehkan nih ya mengajak kedua orang tuanya Baik, sebenarnya ini merupakan awal ya awal sejak saya terutama pemimpin di Fakultas Dawah ini baru kali pertama offline dan berapa kali yang kita lakukan itu ada yang semi daring ada yang full daring dan blended ya dari beberapa kali yudisim yang kita lakukan itu ya ngobrol-ngobrol mungkin para alumni ini gak enaknya kalau tidak ngajak orang tua gitu tapi kondisi kan waktu awal-awal kemarin kita masih belum tahu bagaimana skemanya kemudian kondisi pandemi juga belum berakhir sebenarnya saat ini tetapi kita ingin mengakomodir permintaan mereka para alumni dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketemulah di apa namanya di saat ini jadi ini baru pertama offline dan kondisi PPKM di wilayah kita kan membolehkan untuk 50% kapasitas ruangan jadi kita menggunakan tempat ini dengan dengan peraturan itu mengikuti aturan protokol kesehatan 50% bisa dilaksanakan disini akhirnya kita laksanakan disini ini yang pertama kan baru yang pertama offline apa kedepannya itu apa lagi bertanya apa lagi bertanya pengalaman atau apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa menjadi modal tidak bisa menjadi acuan untuk dilaksanakan atri pedoman ini pada masa yang akan datang selalu berubah-ubah selalu berubah-ubah para alumni ini terus menggali ilmu terus meningkatkan aktualisasi sehingga mampu memiliki keilmuan yang sesuai mampu memiliki daya saing yang yang luar biasa sehingga tetap bisa berkompetisi dengan alumni-alumni yang lain dan harapannya filosofi kunci Inggris itu sebenarnya sangat tepat jadi kalau kunci Inggris itu bisa membuka kunci berapa saja nah kalau hal apa harapannya kalau alumni kita bisa menjadi bisa menjadi seperti kunci Inggris dimanapun dia ditempatkan dimanapun dia ditaruh insya Allah tidak akan kelabakkan terima kasih pak terima kasih ya pak ketika berita yang dapat kami sampaikan saya Erika Trina Hayu dan kru yang bertugas melaporkan untuk perafak ini terima kasih